Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo didampingi Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subianto dan sejumlah menteri mengunjungi kantor jasa marga KM70 Gerbang Tol Cikampek Utama, Jawa Barat. Kegiatan ini dalam rangka pengecekan jalur mudik Idul Fitri 1445 Hijriah di Provinsi Jawa Barat. Dalam kunjungan pengecekan jalur mudik Idul Fitri 1445 Hijriah ini, Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo mendengarkan langsung pamparan dari pihak jasa marga terkait perkembangan jalur mudik Idul Jakarta Cikampek. Dalam kesempatan yang sama, Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo mengatakan arus mudik telah mengalami penurunan dan Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo mengapresiasi kinerja dari manajemen yang telah mengatur jalannya arus mudik 2024. Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo juga menambahkan, akan terus mengevaluasi terkait dengan peristiwa kecelakaan lalu lintas yang terjadi di kilometer 58 Tol Jakarta Cikampek. Puncak arus mudiknya bisa terlampaui dengan baik. Jadi kalau tahun 2023 itu di H-3, kali ini bergeser di H-4 dengan tingkat puncak arus mudiknya yang turun. Dan ini tersebar di hari-hari sebelumnya. Saya kira secara manajemen ini sudah bagus dan tentunya dengan membandingkan tahun 2023 dan 2024, maka tadi didapatkan satu rumusan untuk menghadapi arus mudik nanti di tahun 2025. Demikian juga dengan arus balik yang akan kita hadapi sebentar lagi. Dan juga terjadi peningkatan kecepatan untuk pencapaian dari mulai start sampai dengan Jawa Tengah, yang biasanya 8 jam, kali ini menjadi 6,7 jam. Jadi ada perbaikan. Namun di sisi lain tentunya rekan-rekan juga tahu, kita juga tentunya harus melakukan evaluasi terkait dengan adanya musibah yang terjadi di kilometer 58 di jalur kontraflop. Dan ini tentunya menjadi evaluasi agar kita lebih masif lagi. Men sosialisasikan terhadap pengemudi khususnya, terhadap pengguna jalan khususnya, agar betul-betul mempersiapkan diri dengan sebaiknya. Selain itu, Polri telah menyiapkan pos pelayanan yang ada di res area yang menyediakan layanan kesehatan bagi pengemudi atau penumpang yang merasa kurang sehat. Dan Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo menghibau agar pemudik tidak memaksakan diri saat kelelahan. Dari Cikampek, Jawa Barat, Ica Tanasyah, Irfan Junisetya melaporkan untuk Polri TV.